Hai halo semuanya Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Mara Sayang Oh iya teman-teman Seperti biasa ya di video kali ini Aku mau sharing lagi informasi Ke teman-teman semua tentang Barang apa saja sih Yang tidak dibolehkan Atau yang dibolehkan masuk ke Kabin atau bagasi pesawat Jadi buat teman-teman semua yang ingin Terbang ke luar negeri atau yang Dari luar negeri ingin terbang ke Indonesia Atau pulang ke Indonesia Kalian boleh simak video aku sampai selesai Dan buat kalian yang baru menemukan Channel aku atau baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih Biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari aku ya guys ya Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton Nah sekarang aku bacakan dulu ya teman-teman Barang yang tidak dibolehkan Atau yang dibolehkan Masuk ke kabin pesawat ya Satu yang pertama Adalah cairan aerosol dan gel ya Dan yang kedua itu senjata Senjata api, senjata tajam Termasuk replikanya itu Tidak boleh ya Nah terus yang ketiga ini powerbank ya Dan yang empat, barang yang mudah meledak atau terbakar ya Seperti mungkin kembang api, petasan, dan korek api Dan jenis lainnya juga ya Jadi seperti itu Dan yang kelima Ini benda yang dapat melukai Seperti gunting, pisau, dan Alat-alat lainnya juga ya Seperti kayak tongkat atau tongkat guluf Dan yang lainnya juga Yang seperti ini juga gak boleh ya guys ya Jadi kalau kalian mau bawa ya taruhnya di bagasi ya Dan yang keenam adalah Produk hewan ya Berbagai macam produk senis hewan itu Tidak boleh masuk ke bagasi atau ke kabin ya guys Dan yang ketujuh adalah Benda-benda atau makanan yang berbau tajam ya Seperti durian, terus terasi, dan petis Seperti itu ya teman-teman Nah sekarang aku jelasin langsung saja ya Karena kebetulan aku juga baru pulang Indonesia ya Dari Hongkong ke Indonesia Dan dari Indonesia ke Hongkong lagi Dan kebetulan aku juga Sudah sering bolak-balik cuti ya Jadi setidaknya aku tuh sedikit tahu ya Barang-barang apa saja sih Yang sekiranya tidak diperbolehkan masuk Atau diperbolehkan masuk Ke bagasi dan kabin pesawat Langsung saja aku jelaskan ya teman-teman semuanya Nah jadi kemarin itu aku tuh Waktu pulang dari Hongkong ke Indonesia Itu aku tuh bawa banyak barang bawaan ya Dan ada Ada dua yang disita oleh petugas Tiga ya Tiga yang disita oleh petugas bandara ya Kenapa? Karena ukurannya terlalu besar ya Dan kebetulan waktu itu juga ada Teman-teman subscriber aku yang nanya Kalau bawa pisau boleh enggak Terus bawa sampo, kondisioner, dan lain jenisnya Boleh enggak Boleh saja sih sebetulnya ya Tapi ada tapinya Nah jadi kemarin aku tuh yang disita itu Cuman kondisioner ya Ini Ini kondisioner yang seperti ini Persis yang ini juga seperti ini ya Jadi kemarin aku tuh bawa yang ini Tapi ukurannya itu over ya Ini tuh 450 mili ya Jadi Gak boleh masuk ke kabin pesawat Tapi kalau kalian pengen aman Ini tuh dimasukin ke bagasi ya Jadi ini tuh Bukan Bukan saya sendiri yang mengarang-arang ya Tapi ini tuh petugas bandaranya Langsung yang ngomong ya Jadi kalau kamu mau Dibawa ke Indonesia Atau dibawa pulang Taruhnya harus di bagasi ya Silahkan kamu muter lagi Dan kesana ya Taruh di bagasi gitu ya Sedangkan aku tuh mikirnya Kalau aku taruh Nanti harus antri lagi Panjang lagi Ya kan check in lagi Terus masuk lagi Yaudah lah Aku bilang enggak apa-apa Disita saja Nah terus Ada bir juga waktu itu Disita ya Aku tuh bawa dua ya Dua yang satu masuk bagasi Yang ini tuh aku taruh di bagasi aman ya Bebas lolos ya Pokoknya Aku sudah sering cuti itu Dari Hongkong ke Indonesia itu Waktu pertama Kedua ketiga juga Aku tuh selalu bawa ya Dua ya Aman pokoknya Terus kemarin itu Aku tuh mau coba Satu taruh di kabin Lalu ukurannya kecil Enggak satu liter yang seperti ini Yang ininya lolos Aku tuh yang di bagasi ya Tapi ada satu lagi Yang ukurannya tuh kecil sih Enggak besar-besar amat ya Pokoknya Enggak nyampe satu liter Tapi itu melebihi kapasitas ya Melebihi kapasitas 100 mili Soalnya kalau yang Barang-barang cair yang taruh di kabin Jatahnya cuma 100 mili Sedangkan Apa sih Bir yang aku bawa itu Lumayan besar Jadi Seginilah Bentuknya tuh berat lah Jadi gak boleh ya Gak diperbolehkan masuk Katanya Ini gak bisa taruh di kabin Bisanya taruh di Bagasi Silahkan kamu Balik lagi muter ke sana Dan taruh di bagasi Sedangkan Saya tuh males Balik lagi Dan mongkar-mongkar Kopernya ya Sudahlah Aku bilang gak apa-apa ya Jadi Yang dua ini Disita aku tuh Tapi bukan yang seperti ini ya Yang ininya Bebas aku tuh Yang taruh di bagasi ya Jadi seperti itu ya Dan Ada satu lagi Yang disita itu Aku tuh Kemarin Karena aku tuh Terbangnya tuh Jam Setengah 10 ya Jadi aku tuh Dari rumah tuh Berangkat jam 5 ya Sampai disana Mau jam 6 Atau jam 6 lebih ya Dingin banget Soalnya waktu itu Jadi aku tuh Bikin minuman disini ya Minuman seperti ini Jahe ya Maksud aku tuh Biar lebih hangat saja Tubuh aku tuh ya Sambil menunggu Boarding Pas itu kan Ada tempat duduk ya Untuk menunggu gitu Aku tuh kayaknya tuh Sambil minum-minum jahe Gitu kan Enak ya Angat gitu loh ya Teman-teman Nah jenis minumannya tuh Seperti ini Ini tuh Ginger Enak banget Ini tuh kesukaan aku Sama bos aku Dan Ini bentuknya Seperti ini ya Tapi kalau kalian Mau bawa ininya saja Aman kok Taruh di bagasi Atau di kabin Gak apa-apa Soalnya petugasnya sendiri Yang ngomong ya Nah terus Kenapa disita Karena gak boleh ya Apapun jenisnya Gak boleh Masuk pesawat Sama air minum juga Itu gak boleh Jadi kalau kalian Ingin minum itu Ada kok disitunya Pas Sudah Apa sih Pemeriksaan barang yang X-ray itu Yang ada komputernya itu Nanti disitu tuh Tempat duduk sambil Menunggu boarding Pas itu ada Keran air minum ya Jadi Kalian gak usah takut ya Silahkan minum sepuasnya gitu Cuma kita kan kadang Memang suka bawa-bawa air gitu ya Disita guys Gak boleh ya Ini tuh Nah jadi Termosnya sih gak apa-apa Boleh masuk Tapi isinya saja Yang ditumpahin gitu Dibuang ya Maksudnya itu Dibuang Terus dikasihkan lagi Ke saya Ininya Termosnya Jadi seperti itu ya Ini kan Sampo-sampo Kondisioner Dan lain jenisnya Seperti ini Sampo ya Sampo kondisioner Dan ini juga nih Over ya Jadi ini tuh 200 ml Ini tuh essence ya Jadi lotion untuk wajah Untuknya cair Seperti ini Ini juga Tidak boleh masuk Ke Kabin pesawat Bisanya Ditaruh di bagasi Kemarin aku Taruh di bagasi aman Tapi cuti yang dulu Aku tuh memang disita Jadi aku tuh pengalaman ya Gak boleh taruh di kabin Kalau melebihi kapasitas 100 ml Nah saran dari aku Kalian yang seperti ini Yang bentuknya besar-besar Itu taruhnya di bagasi ya Jangan di kabin ya Seperti ini juga Ini tuh serumnya Aku juga kemarin bawa ini Aman Tapi aku taruhnya di bagasi ya Dan aku juga bawa semprotan Yang seperti ini Ini bentuknya kecil Gak apa-apa Taruh di kabin Ini tuh karena Aku tuh suka alergi dingin dan panas Jadi aku sengaja bawa ya Tapi aman ya Taruh di kabin Gak apa-apa Terus aku juga bawa minyak ini Ini tuh Minyak Jaminton ya Jadi untuk healing ya Healing oil ya Jadi yang suka muntah Atau pusing-pusing Kalian boleh bawa ini Kemarin aku tuh aman ya Gak dirampas ya Taruh di kabin itu aman Jadi seperti itu ya Terus aku juga bawa Balsam Balsam sama minyak Seperti ini ya Seperti ini Dan ini bentuknya Jadi ini tuh Seperti ini Tapi bentuknya seperti ini Kayak minyak kayu putih Ini tuh gak apa-apa Taruh di kabin juga ya Di bawah ke tas tenteng kita ya Soalnya aku suka pusing dan mabok Dan Alhamdulillah aman Kemarin aku tuh Sampai oles-oles di perut Terus di kepala Gini-gini Terus di hidung Untuk bau-bau gitu Maklum guys Aku tuh kayak gitu ya Kayak orang tua Aku tuh Kalau naik pesawat Atau naik mobil itu Suka pusing ya Nah terus Aku juga bawa ini ya Ini tuh Sabun Muka ya Sabun muka Dan ini tuh Remove make up ya Ini juga Boleh kalian bawa Tapi taruhnya Di bagasi Jangan di kabin pesawat Nanti disita ya Nah terus Hand body gimana kak Katanya Hand body ini Body lotion ini Gak apa-apa ya Kalau ukurannya kecil Gak apa-apa Jadi jangan melebihi kapasitas 100 ml Kalau lebih dari 100 ml Akan disita sama Petugas bandara ya Jadi seperti itu Dan saran dari aku Yang krim-krim seperti ini Kita itu kan cewek ya Pasti banyak sekali Krim-krim Ini tuh krim wardanya Ada krim siang Krim malam Ada sleeping mask juga ya Jadi seperti ini Ada tiga ya Seperti ini Ini tuh Jangan taruh di kabin ya Taruhnya di bagasi Biar aman ya Jadi seperti itu Dan waktu aku Balik lagi ke Hongkong Juga aku tuh Bawa ini ya Ini tuh Minyak kelapa ya Minyak kelapa ini tuh Beratnya 250 ml ya Jadi aku gak Taruh di kabin Waktu itu Taruh di bagasi Aman ya Jadi aku beli Satu set Seperti ini Ada Kapsulnya juga Dan ini Minyak kelapanya Ini tuh Fungsinya untuk Menyembuhkan Yang punya alergi ya Alergi Musim dingin dan panas Aku suka Gatel-gatel Badannya Kalau Musim dingin dan panas Pokoknya Sekujur badan aku tuh Gatel Dan sering aku Olesin ini ya Jadi Bisa meringankan Setidaknya ya Dan Kemarin juga Aku tuh Bawa Terasi Terasi Sama ini ya Apa namanya Ini tuh petis ya Petis Ciri Kak Cirebon Oleh-oleh Kak Cirebon Sama terasi juga Sebetulnya sih Banyak terasi di Hongkong Cuman gak ada yang Seperti ini Ini asli Cirebon Dan ini juga petisnya Asli Cirebon Karena Saya itu aslinya Orang Cirebon Jadi saya itu Bawa ya Dan aman kok Ini baunya Menyangat banget Tapi kalau Taruh di kabin Katanya sih Gak boleh guys Soalnya baunya itu Yang bikin Pusing kepala Dan orang-orang Yang nantinya Jadi Taruhnya di bagasi Aman dan Dipungkus plastik Yang tebal Dan sekiranya Gak keluar baunya Jadi seperti itu ya Dan waktu itu Aku juga Bawa ini ya Bawa tripod Yang Bawa tripod itu aman Tripod aman ya guys ya Aman pokoknya ya Aku kemarin bawa ya Gak di Gak disita ya Sama petugas pandari Ini aku taruh di kabin loh ini Di tas tenteng Terus aku selapin Di tas Padahal kelihatan gitu ya Sama mereka juga Cuman gak di Gak dirampas gitu Alhamdulillah ya Aman ya Jadi seperti itu ya Nah ini ada juga Nah Ada juga ini tuh Powerbank ya Powerbank Powerbank itu Sebetulnya sih Boleh kalian bawa Karena aku sendiri Juga bawa ya Jadi Waktu itu Petugas itu Tanya sama aku Di bagasi Ada powerbank Enggak Saya bilang Enggak ada Oh yaudah Bagus Katanya Kalau ada Taruhnya Jangan di bagasi Taruhnya di kabin Saja Jadi Memang aku tahu ya Gak boleh taruh di bagasi Ini taruhnya di Kabin pesawat Saja ya guys ya Atau tas tenteng Kalian Atau tas gendong Jadi seperti itu ya Tapi Kalau Kalian sudah ada Di dalam pesawat Itu gak boleh ngecas Walaupun Kita bawa powerbank Powerbanknya Nanti dipakainya Kalau misalkan Kalian sudah ada Di dalam mobil aja Misalkan kayak mau pulang ke Kota kalian Atau daerah kalian Jadi seperti itu ya Untuk di dalam pesawat Kan disitu kan Naik pesat itu kan Ada TV tuh Kita itu Terus ada colokan USB Kalian boleh Bawa Colokan yang seperti ini USB nya ya Terus tinggal dicolokin saja Di situ ya Terus colokin deh Ke TV aman Jadi seperti itu Tapi itu juga Ada peringatannya Nanti kalau misalkan Kalian diperbolehkan Mecas Ya mecas Silahkan di cas Kalau gak boleh ya Dicaput gitu Jadi aku juga gitu ya Bungkar pasang Dilepas lagi Dipasang lagi Soalnya Memang seperti itu ya Nah Dan untuk Yang terakhir ini tuh Alat-alat makeup ya Karena ada juga Yang tanya sama aku Dan tentunya Semua perempuan gitu ya Kebanyakan bahwa makeup ya Makeup itu aman ya Aku taruh di kabin ini Satu set ya Ada foundation Ada sunscreen Terus ada bedak Pokoknya tuh ya Banyak sekali ini tuh Sunscreen Ini foundation Ini bedak aku ya Ini bedak Terus ada juga Apa ini Ini tuh Heleter ya Ini heleter Aku bawa juga Terus ada Apalagi Ada blush on Ini blush on ya Terus ada Eyeshadow juga Terus ada Elenor Alis Terus ada Hand cream ya Terus ada lipstick ya Kemarin aku bawa Tiga itu aman ya Sama Lip gloss juga ya Jadi seperti itu Terus ini juga Aku tuh ada Cream yang untuk Gatal-gatal ya Aku sengaja Taruh di ini Biar aman ya Jadi kalau ke dia Takut disita ya Seperti itu ya Teman-teman ya Nah terus Nah terus Kalau minyak wangi Boleh enggak kak Katanya Boleh minyak wangi itu ya Asalkan Jangan melebihi kapasitas Kalau misalkan Ukurannya 100 mil Gak apa-apa Kalian boleh Di atas kabin ya Kalau yang Bentuknya agak Gedean dikit Kalian Taruhnya di bagasi Kemarin aku juga Bawa dua Minyak wangi itu Aman taruhnya di bagasi Tapi ya Jangan di kabin ya Jadi seperti itu ya Nah saran dari aku Kalau misalkan Cream-cream seperti ini Kalian pengen Taruh di Kabin Itu taruhnya Di botol yang Kecil-kecil ya Teman-teman ya Jadi harus Taruh di botol Seperti ini ya Kalian boleh Misalkan Pakai sendok Terus Taruh di sini ya Terus Untuk yang cair-cair Misalkan Kalian pengen Taruh di kabin Pakainya botol ini Jadi dituangin ke sini Taruh di kabin Kalau pengen Bawa semuanya Taruh di bagasi Jadi seperti itu ya Biar aman ya Nah disini juga Sebetulnya sudah Jelas ya Sudah ada tulisannya Setiap kali kita Membeli tiket pesawat itu Ada invoice-nya Dan disini juga Ada tulisannya ya Bagasi Untuk bagasi itu Satu koper itu 23 kilo ya Total dimension itu Tidak boleh Melebihi 158 cm Jadi tidak boleh Panjangnya Tidak boleh Lebih dari itu Kalau Lebih dari itu Kita harus bayar ya Soalnya Aku sudah Membuktikannya Sendiri Dan untuk Hand carry Atau handbag Atau Kabinnya Yang dibawa ke pesawat Itu jatahnya Cuman 7 kilo ya Teman-teman ya Dan untuk Panjangnya Tidak boleh Melebihi 23 cm Jadi tidak boleh Yang panjang-panjang ya Seperti itu Ya Ini tuh Pesawat KT Pacific Aku tuh ya Soalnya aku juga Kemarin tuh Tadinya mau Aku bawa pulang ya Gitar ya Ini dia Nah ini dia Ini tuh Gitar punya aku Mungkin karena Terlalu panjang Dan besar ya Jadi tidak boleh Masuk ke Kabin ya Terus Waktu itu Petugasnya bilang Ini boleh Dimasukin Ke bagasi Karena Terlalu panjang Tapi harus Bayar Katanya 700 dolar Terus aku tuh Bilang Aduh mahal banget ya 700 dolar Sedangkan Ini gitar aku aja Cuman 500 dolar Loh ya teman-teman Dan kebetulan Waktu itu aku Diantarnya tuh Sama pos aku Yang laki-laki Jadi ya Udah aku suruh Dia bawa pulang Lagi ke rumah Ini gitarnya Jadi gak jadi Aku bawa pulang Ke Indonesia Seperti itu ya Dan untuk Kunting kuku ya Kunting kuku Bisa gak Dibawa Boleh Bisa saja Tapi kalian Taruhnya Di bagasi saja deh Biar lebih aman ya Jangan taruh Di kabin ya Oke ya Teman-teman semua Sampai disini dulu ya Video aku hari ini Semoga bermanfaat Dan terima kasih Bye-bye Dan untuk Ini ya Masker juga boleh ya Aku juga kemarin Bawa masker Bawa masker ya Ini ada Masker Untuk wajah Ini ada Masker Untuk mata ya Tuh ini Ini juga Masker Untuk wajah Ini juga Jadi aku Bawa ya Tapi Lolos ya Aku taruh Di bagasi Sebetulnya sih Taruh di kabin Juga gak apa-apa ya Tapi lebih bagus Di bagasi saja Biar aman Oke ya Teman-teman Sampai disini dulu ya Video aku hari ini ya Semoga bermanfaat Terima kasih And bye-bye Bye